Ya Apakah ini menutup orang miskin untuk bisa mengembangkan pendidikan tinggi Dari kalau soal UKT sebenarnya kan ada 1-2 perubahan tinggi ya Jadi kalau kes kita di UNER gak ada yang naik, gak ada yang apa Sebenarnya gak ada masalah Kita juga udah memberikan afirmasi dengan 20% yang KIP kuliah dan seterusnya Itu kan angka yang sangat-sangat luar biasa Bahkan di Mandiri juga tetap akan ada KIP kuliah Mereka yang kemudian perlu keringanan-keringanan juga tetap diberikan Masalahnya mungkin di soal komunikasi Dan saya yakin kalau komunikasinya bagus semua akan bisa diselesaikan Kementerian juga udah memberikan banyak sekali fasilitas Termasuk bagi kami di universitas Untuk bisa memberikan kemudahan-kemudahan Dan prakteknya semuanya gak ada masalah Agar semua jujur saja itu gak ada masalah Yang miskin ngakulah miskin, yang kaya ngakulah kaya selesai Kalau itu dilakukan, kawan-kawan yang memaaf miskin dan belum dapat KIP kuliah Mereka dijamin akan menjadi UKT 1 dan 2 Yang itu hanya 500 sama 1 juta Yang kemudian kalau misalnya bersama-kata juga tetap miskin gak mampu apa mereka juga ada beasiswa dan lain-lain Sehingga sesungguhnya jalan keluar untuk berkaitan dengan pembedahan pendidikan ini udah disiapkan dengan sangat banyak Tinggal dikomunikasikan saja dengan seluruh pimpinan Perkuan Tinggi Jadi saya yakin kawan-kawan rektor gak ada yang berminat untuk menyusahkan siapapun Asal semua jujur yang miskin dicatat dengan sebaik-baiknya juga akan mendapatkan kemudahan-kemudahan Gak ada sesuatu yang terlalu gimana untuk dipecahkan kita bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!